Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan mengenai sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang lag part 10 lah ya, kalau gak salah itu juga dan intinya kita di part 10 ini akan menggunakan software yang namanya Low Speck Experience dan kemarin untungnya ada yang komen ya, terima kasih yang udah komen bang cara pake Low Speck Experience gimana ya kan jadi ya saya bikin aja tutorialnya lumayan satu video dan kalau misalnya kalian mau download kalian cukup ke google aja please ya, ada teknologi yang namanya google, kalian ke google aja dan kalian ketik Low Speck Experience ya, gak Low Speck Experience dibacanya dan disini ada yang paling atas, kalian klik aja dan udah setelah itu kalian bisa download dan setelah kalian download kalian bisa langsung install aja disini kita langsung aja install, kita double klik di error yang udah di download tapi kalau misalnya kalian udah download, mau di delay terus download lagi juga bisa sih ya dan disini kita akan klik yang setup free.exe nya ini kita akan lihat seperti apa dan... mustahk pak ya, lucu sih 97% 85% wuluh itu mungkin memang begini nih atau kalau laptop saya nge-roll, oh kagak oke 99% dan ada tulisan itu suara pak ya, itu suara pak ya, dan ada UAC kita yes aja disini kita tungguin ekstraksinya ya, dan disini kita install Low Speck Experience, kita oke aja kalau misalnya ada yang muncul dan disini ada 1 per 2 preparing installation, please wait dan ini memang bakal makan waktu sesuai kecepatan hard disk ya, kecepatan hard disk kalian ini profile dari game game yang keluar atau game game yang ada gitu ya, tapi bukan yang ada di komputer kita, tapi game yang secara keseluruhan ya oke, nanti akan muncul jenayanya kayak gini, kalian klik aja yang Launch Low Speck Experience, kalau misalnya kalian mau langsung jalanin, cuma kalau misalnya nanti lagi atau cuma sekedar install doang ya, kalian uncheck aja cuman disini saya mau langsung cobain aja, kita langsung saja checklist dan finish dan install re-switch, ya kalau misalnya kalian mau, kita oke aja lah, pokoknya ada pop up, kita klik oke aja kita accept, dan next, dan next lagi, dan install, kita finish, no thanks, si oke, oke, dan kita start pre-action, kita no thanks lagi jadi memang agak ribet gitu kan, kita exit aja lah, tiba-tiba ada pop up kebuka ya kan dan disini kita ke yang ini, optimization katalog ya, katalog gue, katalog gue dan disini kita akan mencari gamenya yang mau kita optimize, misalnya apa ya, yang saya punya disini coba nih yang automata deh, nih yang automata, nih yang automata ada, oke kita load optimization, dan kita oke, dan apa nih hmm, kita ekstraknya ke mana nih maksudnya, mungkin disini maksudnya kita harus ekstrak ke folder gamenya kali ya ini saya simpan di D, di game, automata mana-mana, automata ini dia, ini automata, dan kita oke, kita ekstrak yes to all, kalau misalnya ini, berarti ini udah ada ya, karena saya tadi udah nyobain duluan hehehe, cuman saya record ulang, takutnya jelek juga yang record pertama dan disini kita udah ketemu yang automata, dan kita akan cek seperti apa kelihatannya ini memang agak lama nih file explorer, kalau saya lagi record ngebukanya ya kan, dan sini kita yang automata tadi dan disini kita double click yang ininya, dan kita oke saja, oh iya, kalau misalnya kalian mau jalanin ininya disarankan dari low spec experience-nya, kalian harus run as administrator, cuman biar kalian gak ribet harus klik kanan, terus run as administrator, kalian cukup ke properties ini ya, properties dan kita ke compatibility, dan kita kan di program as administrator, kita oke atau apply sama aja lah kita oke aja, dan kita klik, double click, dan udah setelah itu, setiap di double click langsung run as administrator, jujur, itu ribet banget, dan kita oke, dan kita pilih, apa nih, resolusi ya apa nih, oh iya, resolusi, jadi disini ada stock low optimization mode, dan ada ultra low optimization mode dan ini potato low optimization mode, jadi ini semakin bawah itu semakin kecil gitu speknya jadi kalau misalnya kalian, walaupun pakai resolusi yang sama gitu kan, tapi nanti akan beda gitu hasilnya misalnya disini saya pakai yang ini, stock low optimization mode, tapi resolusinya 1080 ya nanti akan beda dengan yang ini pak, jadi bakal lebih ringan yang potato low optimization mode ya jadi yang ini saya pilih yang potato aja, dan kita pilih yang optimize ya your game has been successfully optimized, please start your game now oke, kita oke aja, kalau misalnya kalian mau main ya tinggal main aja dan disini ada apa nih, oh disini ada keterangannya pak ya, stock low optimization mode jadi ini mengorbankan kualitas grafiknya gitu, cuma bakal fpsnya bakal makin mantep banget kalau misalnya potato ini, ya kan, kalau misalnya ultra low ini ya medium lah ya, stock low itu mempercepat tapi grafiknya gak ngaruh gitu kan, jadi balance gitu ya, antara grafik quality sama performance kalau ini apa nih yang dikorbanin, di grafik quality for maximum performance oh jadi mengorbankan grafik tapi performanya maksimum gitu kan, tapi ini kalau yang potato ini dua-duanya ya which is kalau misalnya potato itu kan low banget ya, potato computer atau potato spec dan disini kita akan coba lagi game yang satunya lagi ya, mungkin setelah itu kalian bisa coba cari lagi disini saya mau nyoba nyari mirror edge, close aja kalau misalnya itu mirror edge catalyst, oke muncul pak setelah itu kalian load optimization, kita oke dan kita ke ini, kita ekstrak ke folder nya ya, mana sih? d, game dan mirror edge catalyst, oke situ dan kita oke, kita ekstrak dan itu sedang ekstrak dan kita lihat di folder nya kita game dan kita ke mirror edge catalyst itu dan ini ada ragnotech, control panel GUI, seperti biasa kita klik provides ya, biar ini biarkan administrator kita oke dan ya udah dan kita klik, akan asmin tutorial yes dan oke dan oke lagi oh disini beda lagi pak eh, ini ada ultra low atau stock low, tapi kok nggak ada potato? oh mungkin ini nggak terlalu seberat niat automata lah ya, kalau misalnya kalian mau pakai yang ultra low atau yang stock low ya kalian bisa cuma kalau misalnya pakai yang ultra low itu, kualitasnya diturunin tapi performanya dinaikin kalau stock low itu balance gitu atau seimbang antara performa sama kualitas ya kan dan disini kita pilih yang ini aja dan kita misalnya pilih resolusinya yang misalnya yang ini yang ini nih, nah kita optimize dan udah setelah itu kalian jalanin game kalian dan niscaya setelah itu game kalian nggak akan ngelag lagi oke, jadi cukup segitu doang tutorialnya, jangan lupa untuk like share dan subscribe mungkin akan sedikit panjang karena saya membandingkan antara 2 game ya, ternyata nggak semua game sama optimize-nya nama saya Ray dari tutorialnya, berkasihan dan thanks for watching, bye bye sub indo by broth3rmax